Debat kandidat gelombang kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Ogan Ilir, Sumatera Satan kembali digelar. Sebanyak tiga pasangan calon unjuk gigi memaparkan visi dan misi dalam debat putaran kedua ini. Akhirnya seperti apa informasinya? Berikut kami herkan untuk Anda. Dengan menggunakan baju bermotif songket khas Ogan Ilir, Helmi Yahya dan Mucendi Iskak masuk ke dalam gedung serbaguna DPRD Ogan Ilir. Untuk mengikuti debat putaran kedua. Selain Helmi Yahya dan pasangannya, Dua pasangan calon lainnya juga hadir dalam debat Dengan agenda pemaparan visi dan misi serta tanya jawab. Sebelumnya adik Tantowi Yahya ini sempat maju Dalam pertarungan gubernur dan Wakil Gubernur beberapa waktu lalu. Namun upayanya untuk menjadi orang nomor dua di Bumi Sriwijaya ini kandas Lantaran gagal meraup suara dibandingkan pasangan lainnya. Meski sempat gagal, Pria yang dikenal sebagai pembuah acara alias MC ini kembali maju Dalam pilkada Ogan Ilir. Dari tiga pasangan calon yang terdaftar, Helmi Yahya berpasangan dengan Mucendi Iskak Yang diusung oleh Partai Demokrat, PBB, PKB, Gerindra, PAN, dan Nasdem. Sementara pasangan Novi Adi Mawardi dan Ilyas Panji Alam Diusung oleh Partai Golkar, PKS, P3, dan PDI Perjuangan. Untuk pasangan Sobli Rozali dan Taufik Taha Maju melalui jalur independen. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Novan Wijaya, MNC Media, memberitakan.